Bapak sama ibu itu ada gak di kepala anaknya sebenarnya? Waktu itu liburan, bikin camp, kumpul anak-anak gitu. Tak di berbagai tempat kumpul. Kita bagi kertas semua sama pulpen. Silahkan anak-anak, dengarkan perintahnya. Ceritakan tentang ayah kalian. Apa saja, terutama kenangan yang paling berkesan. Anda tahu, Bapak-Ibu, rata-rata pulpennya gak jalan. Sudah? Nah, kumpulkan sini. Karena nanti kita bagi ke orang tuanya. Begitu orang tua datang jemput, kumpul Bapak-Ibu. Ini anak Bapak-Ibu tanggung jawab nih. Ini kenangan Bapak-Ibu terhadap para ayah. Mana usah tulisannya? Itu kenangannya kosong. Memang gak ada mau dia pakai. Jadi tidak ada. Emang tidak hadir orang tuanya. Lihat Yusuf AS. Karena bapaknya melintas di kepalanya, itu yang berhasil menjadi benteng terkuat dari maksiat. Itu ayah itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.